mau bikin kue balok ini telur sekitar 8-9 telur sekitar 3 menit selanjutnya ada gula pasir sekitar 800 gram bisa, tapi lumayan pegel untuk gulanya mungkin agak lama cara ngalusinnya ini tepung coklatnya tepung coklat ya, coklat, tepung terigu pengembang kita udah jadiin satu jadi mempersingkat waktu total semuanya 2 kilo total tepung ini sekitar 700 gram semuanya kan bisa belajar mulai mengental ini air sama susu jadi biar gak terlalu kental air lagi air putih biasa air putih biasa ini menteganya dia mentega yang udah dicairkan nanti kita masukin tapi kita rapiin kita rapiin dulu pastiin dulu biar gak ada yang gumpal sekitar 400 gram jadinya kalau pas bikin kayak gini tuh simple, prepare-nya gak terlalu lama udah selesai cepet panti ya cepet cuma dicampurin jadi satu semua iya aduk-aduk itu aja betul ini siap diincatan apa siap cetak siap cetak langsung cetak gak apa-apa disini Assalamualaikum nama saya Nani mungkin orang lebih kenal dengan Nani Setia saya Aulner dari Umah Mili Umah Mili itu tempat jajan dengan beberapa menu ada kue balok mili ada robak bunder ada es coklat kita ada tiga varian es coklat ori celup roti atau kopi jeli awal kepikiran usaha kayak gitu gimana sih kak ceritanya kak? ya memang basicnya seneng dagang ya mas senangnya senang dagang tapi baru kali ini nyoba dagang makanan dan pengen nyoba tapi ya gak banyak orang bisa kayak gitu kebetulan kue balok itu saat itu tahun 2021 itu gak ada yang jualan jadi saya nyoba peruntungan di kue balok ini adonan yang tadi ya kak ya? iya kalau langsung tuang aja kak? iya langsung tuang aja tapi nuanginya segini ya? iya jangan terlalu meleber nanti terlalu penuh ini bikin pesen anda? iya jadi beberapa tuh kadang ada yang udah pesen gitu nah ini atasnya langsung kasih aram gini ya? iya tapi atas bolong-bolong aja sih? iya kalau bawa aja pakai apa? pakai kompor biasa iya sekiranya nanti dibuka agak kurang mateng ya nanti kita tutup lagi aja iya gak panas kah itu kak? kenapa? gak panas panas? 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 kalau ini enggak kalau itu enggak? iya ini matang nih kayak gini? iya matang kalau mau lebih mateng kering gitu kita bisa makin lama langsung dimasukin aja nah itu belajarnya gimana kak? kan enggak langsung bisa ya? iya lewat youtube lewat youtube lebih banyak lewat youtube jadi banyak banget tuh sebelum jualan malah sebelum memutuskan untuk jualan tuh kayaknya nguber tuh nguber yang di youtube youtube yang jualan-jualan kayak gitu makanan-makanan aku liatnya dari situ sekali apa namanya mencoba itu langsung bisa enggak sih hampir sebulanan gitu kayaknya terus apa namanya nyetaknya aja kita sering banget gagal gitu mas jadi sepuluh lubang yang berhasil hanya enam kayak gitu tuh banyak banyak banget kita kenyang kita kenyang dengan apa namanya dengan produk gagal masih inget ya waktu percobaan itu kira-kira habis berapa uang waktu satu bulan itu? habis satu bulan itu kurang lebih kira-kira kisaran berapa? kisaran dua jutaan habisnya dua jutaan? iya dua juta ada uang pas pak? iya 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 sebentar ya awal-awal justru malah booming banget ya iya awal-awal booming banget hmm sekitar tiga bulanan itu nonstop kita tanpa libur kayaknya pertama kali bukan di sini? enggak enggak pertamanya hanya di dapur pribadi di dapur pribadi masih pakai kompor kompor yang campur sama masak sehari-hari masih pakai penjualannya lumayan mas online kebanyakan online jadi enggak ada yang enggak ada yang orang nungguin buat beli enggak ada semuanya itu udah udah masuk list kayak gitu itu pak mungkin karena orang juga penasaran ya awalnya kayak gitu sampai sekarang enggak bisa buka ini sebenarnya kias gitu kan? ya bukan kias ini kan rumah sendiri mas sebenarnya ini pun baru sekitar dua bulanan ini kita baru bisa chat sebelumnya kan hanya polosan aja gitu yang memang bekas kamar kita buka kayak gitu aja ini manfaatin iya manfaatin apa yang sudah ada kayak gitu pertama kali lera ini susah ini masih ngeja modalnya berapa awal pertama kali itu? awal sekitar tiga sampai empatan mas soalnya kita juga kan kursi ini kan mipil mas maksudnya mipil itu nyicil gitu loh kita aja ini modelnya kan kayak kayak kayu bukan kayu gelondongan asli kayu-kayu sisaan kayak gitu si bikin iya dipesan di sodara kayak gitu tapi kreatif lah ya kreatif biar hemat iya biar hemat soalnya pertama kali buka kakut omset berapa kak? pertama kali buka berarti awal-awal dulu ya awal-awal dulu ya satu hari sekitar 700 ribuan lah omset kotor ya mas itu ya kalau di bazar itu mas itu loh paling banyak kayaknya di bazar kalau di rumah sih belum sampai yang sampai banyak sekali tapi kalau di bazar bisa sampai hampir 2 juta iya prinsip kakaknya itu dalam usaha itu gimana sih ya? konsisten iya konsisten rame atau rame banget sepi atau sepi banget jadwalnya jualan ya jualan saya selalu buka jam 2 sampai jam 9 atau 10 malam tutup gak pernah kurang dari itu kecuali ada halangan atau udur yang tertentu ya mas selain itu gak pernah kalau saya sih gitu ya konsisten barangkali ada 1-2 orang yang nyari pas waktu kita bukakan itu orang pasti lebih lebih enak aja gitu loh mas waktu sepi itu adanya gak masalah ingin udara-udara ingin nyerah gitu lah enggak enggak tahu enggak sih ya semangat terus aja gitu iya tapi yang kita lakukan apa yang kita sepi ya karena saya di rumah ya pasti ngelakuin sesuatu yang positif mas saya kan ibu rumah tangga ya pasti ngerjain semua yang ada di rumah ini kan saya datang disini juga kan bisa nyambi ngerjain tetap bisa nyambi ngerjain sesuatu yang di rumah jadi memang double talent ya double talent pedagang iya ibu rumah tangga iya jadi jalanin aja kayak gitu tapi katanya misal ada yang nyainin itu perasaannya gimana apa marah enggak sih biasa aja ya kan maksudnya mungkin punya saya sama punya dia mungkin sama-sama enak tapi kan kita kan punya ciri khas masing-masing jadi gak masalah kalau misal dagangannya salah iya betul sekali kalau lokasinya gimana ya lokasinya di desa Cipelok samping Indomaret Halmahera namanya kue balok mili atau umah mili bisa cari di grab atau di instagram kita namanya instagramnya namanya umah mili kalau impian itu dalam hidup ini punya gak kak yang belum kesampaian pengen naik haji pasti ya sama semua muslim kayaknya pengen naik haji minimal umrah minimal umrah datang aja ke rumahnya Allah udah itu aja cukup apa namanya saran gitu atau monopasi buat para pengusaha pemula biar tetap semangat buat pengusaha pemula kalaunya jangan mikir buat berhenti dulu lah kalau baru nyoba satu dua kali kalaunya terus maju jangan patah semangat mungkin kita perlu nutup kuping kita kita perlu nutup matang kita tapi ya dibikin enjoy aja yang negatif-negatif kita buang aja oke 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 oke